Bukah kalian, Karoma Shejumadil Kubro yang mengatakan manusia sakti itu bukan yang kebal senjata, bukan yang bisa terbang. Tuanku, engkau bisa berjalan di atas air. Murid-muridnya berkata dengan kekaguman kepada Shejumadil Kubro. Itu bukan apa-apa, sepotong kayu juga bisa. Shejumadil Kubro menjawab pertanyaan muridnya. Murid, tetapi engkau juga bisa terbang ke angkasa. Shejumadil Kubro, demikian juga burung-burung itu bisa. Murid, engkau juga bisa bepergian kekabah dalam sedeti. Shejumadil Kubro, setiap jin yang kuat pun akan mampu pergi dari India ke Demavan dalam sedetik. Murid, engkau juga kebal senjata dan kebal api. Shejumadil Kubro, batu karang di pantai pun bisa kebal seperti itu. Kalau begitu, apa kehebatan seorang manusia sakti yang sebenarnya, murid-muridnya ingin tahu? Shejumadil Kubro tersenyum lalu beliau menjawab, manusia sakti ialah mereka yang bisa menjaga hatinya agar tidak berpaling kepada sesuatu pun selain Allah. Hatinya selalu zikrulo dalam keadaan apapun, sehingga bisa bersabar ketika diuji dan bisa bersyukur ketika diberi rizki. Dengan zikirnya maka rasanya rata datar sepri air sehingga tidak senang ketika dipuji dan tidak sakit hati ketika dihina. Dengan zikrulo maka ia bisa terbang hijrah dari kegelapan perbuatan dosa ke jalan ketakwaan penuh cahaya. Dan kebal dari segala godaan setan. Maka istiqomah lebih hebat dari seribu karomah. Di zaman Syed Jumadil Kubro beliau dijuluki Pandito Ratu karena mempunyai ilmu rahasia Kaisaf Laduni yang langsung dari Allah, seperti Nabi Hidir alaihi salam. Yang mengetahui hal gaib dan ilmu-ilmu rahasia yang tidak diketahui oleh umum, Syed Jumadil Kubro merupakan tokoh kunci proses islamisasi di Pulau Tanah Jawa yang hidup sebelum Wali Songo. Beliau seorang kutubul alimin Wali Mursyid Agung Sultan Awliya terbesar di zamannya. Penyebar Islam pertama yang mampu menembus dinding kebesaran kerajaan Majapahit. Syed Jumadil Kubro adalah cucu ke-18 Rasulullah Muhammad SAW dari Garis Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Semoga ada hikmahnya dengan cerita ini, dan menjadikan kita semuanya istiqomah di jalan yang diridai Allah SWT. Amin 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 ya rabbal alamin.